salam malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suasanya jelas nggak jelas-jelas ini baru kita berdua aja ketiga teru kertografi maaf ya agak ada polusi suara disini sedikit oke kita ada enam orang ini materinya sebentar saya nyalakan oke kita coba absensi dulu deh nggak apa-apa sambil nyunggu ya namanya dipanggil kalau nyalakan silina kameranya ada alistiawan oke nggak ada nuru fauzi ya nuru sakit kata ya pak oke nuru sakit Rizky Gilangwinja ya ngasih cuti pak tegar mamat Rizky ini tegar kerja di sama satu tempat nuru juga itu gimana nggak 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 like wendy nah copy tapi gantung 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 kotik gantung gantung ya sama chatnya chatnya jatuh itu nya mirip lagi ya temannya tapi Soalnya yang design-nya sama, Pak. Iya, design-nya sama. Kok bisa gitu ya? Iya, yang design orangnya sama. Di sini juga kerja. Gesta Rahguna Putri. Oke, belum ada juga. Berarti Wendy ini, ini ya, apa namanya? Ini ya, konstruksinya ya, konstruksinya apa sih? Vendor ini juga, Vendor apa? Apa Vendor ini ya? Apa namanya? Bu, Pak. Itu di kebetulan di sini ada anak arsitek. Jadi disuruhin. Oke, dan chat ini. Bagus sama itu, Pak. Oke, sebentar dulu ya. Sambil menunggu yang lain. Kebetulan, gak apa-apa. Sambil menunggu yang lain, kita menunggu dulu. Saya terhadap sebentar. Belakang dulu. Sambil komen. Terima kasih. Sambil menunggu yang lain. Terima kasih. 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 Oke, masuk ke fungsi. Mungkin yang sebelumnya pernah kalian tahu ya. Apa itu fungsi? Kalau fungsi yaitu sebuah relasi khusus yang mana jadi divisaikan ada dua buah impunan. Contohnya A dan B Fungsi Asal pemataan adalah transformasi Dan dapat ditulis juga seperti ini Ada fungsi A sama dengan B 3 elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B Yang mana pada fungsi tersebut ada 2 daerah Pertama asal dan hasil Daerah asal itu disebut dengan domain Yaitu A adalah daerah asalnya Dan B adalah daerah si hasilnya Atau bisa dibilang disebutkan B adalah bayangan Dan A adalah prabayangannya Di sini ada 2 kekhususan Yang mana tiap elemen dalam sebuah himpuan A Merupakan daerah asal F harus digunakan oleh prosedur Atau kademik pusingkan F Perasaan dihubungkan dengan cepat Satu elemen di dalam B Berarti bahwa jika AB adalah elemen F Dan AB elemen F Maka B sama dengan C Contohnya seperti ini Jika ada sebuah elemen F Yang mana itu adalah 1 U 2 V di 3 W Berarti ada 2 hibuan yang pertama A A itu isinya 1 2 3 Dan B adalah U V W Adalah fungsi dari A ke B Makaan dari A ke B otomatis ditarik garis lurus Yang mana asal F adalah A Dan B adalah hasil Dan jelajah dari F adalah U V W Yang dalam hal ini adalah sama dengan elemen dari impunan B Ada juga yang bukan fungsi Apakah ini bukan fungsi atau relasi Yang mana misalkan Yang mana yang fungsi ini juga bisa di Dalam bentuk lain yaitu Jika ada 1 U 2 U dan 3 V Yang mana si A ini mempunyai 2 elemen Yang dipetakkan dengan tepat yang sama Jadi si 1 U dan 2 U Dan yang 3 adalah ke V Adalah fungsi A ke B Meskipun U merupakan bayangan dari 2 elemen Dari asal fungsi A dan asal fungsi B Dan jelajah fungsi A adalah U dan V Relasi F Contoh yang lainnya 1 U 2 V dan 3 W Dari elemen 1 2 3 4 Dan B U V W Bukan fungsi karena tidak semua elemen A Dipetakkan ke B Dikatakan bukan sebuah fungsi jika elemen A Dia dapat memetakkan semua ke B Contohnya seperti ini Yang dipetakkan cuma 1 2 3 Yang 4 yang tidak ada Karena ada 1 U 2 V dan 3 W Dan tidak masalah jika yang dipetakkan Tidak semuanya Untuk yang di B Jadi dikatakan bukan fungsi jika A Tidak semua elemen A Dikatakan ke B Seperti itu Nextnya disini ada Nah disini juga Dikatakan juga bukan B U dan 1 V dan 2 V dan 3 W Dari A 1 2 3 dan B U V bukan fungsi karena 1 dipetakkan ke 2 buah elemen B Yaitu U dan V Yang atas ini Dikatakan sebuah fungsi jika semua elemen A Jika semua elemen A ke B Jika semua elemen A dipetakkan ke B Dan bukan fungsi juga Jika Karena 1 dipetakkan ke 2 buah elemen B Jadi kayak dobel ini Ini termasuknya bukan fungsi juga Tapi dikatakan sebuah jelajah V Dimana ketika sebuah elemen A dipetakkan ke B Walaupun dia mempunyai yang dobel Ini kayaknya 1 U 2 U Contoh lainnya adalah fungsi Z ke Z Dinefisikan oleh fungsi X sama dengan X kuadrat Daerah asal dan daerah hasil dari F adalah Himpunan bilangan bulat dan jelajah Jadi F adalah himpunan bilangan bulat tidak negatif Karena kuadrat dari sembarang bilangan bulat tidak mungkin negatif Di dalam kritografi Enkripsi dan enkripsi merupakan fungsi Mempetakan halaman-halaman antara himpunan plain text dan cheaper text Fungsi itu digunakan untuk mempetakan plain text ke cheaper text Plain text itu adalah sebuah informasi yang dapat dibaca dan bermakna Dimana cheaper text adalah sebuah informasi yang tidak dapat dibaca Di sini fungsi enkripsi E memetakan P ke C Dimana fungsi EP sama dengan C Jadi cheaper text yang ada kecap Dimana fungsi deskripsi Untuk membalikan sel pas sebelum memetakan DC ke P Jadi fungsi DC sama dengan P Karena proses enkripsi dilaksanakan deskripsi Jadi mengembalikan pesan ke pesan asal Maka tersamaan tersebut adalah fungsi DEP sama dengan P Yang artinya ketika dipetakan dari awal Jadi deskripsi Terus enkripsi ke P Terus diberikan ke plain text awal P itu plain text Masuk ke fungsi 1 ke 1 Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B Dikatakan 1 ke 1 Atau 1 to 1 Atau injecting Jika ada 2 elemen himpunan A Memiliki bayangan yang sama Selain kata lain Jika A dan B adalah himpunan A Maka fungsi A tidak sama dengan fungsi B Yang mana A dan B Yang mana A tidak sama dengan B Jika A sama dengan fungsi A sama dengan B Maka aplikasinya adalah A tidak sama dengan B Contohnya seperti ini Yang namanya fungsi 1 ke 1 Yang mana setiap fungsi dari Si elemen A dipetakan ke B Jadi 1W, 2W, 3V, 1, 2, 3 Si himpunan A punya elemen 1, 2, 3, B punya U, V, T, W, X Adalah fungsi 1 ke 1 Kalau yang satu-satunya lagi adalah 1U, 2U, 3V Jadi A, 1, 2, 3 ke B Bukan fungsi 1 Karena Karena si 1 ini adalah Apa namanya Mempunyai Alemen Fungsi 1 sama dengan fungsi 2 ke U Yaitu 1 ke 1 Contoh yang lain adalah Apakah fungsi X kuadrat plus 1 dan X min 1 Melompat fungsi 1 ke 1 Jawabannya ya Tidak disekutusikan dulu sih sebenarnya Misalnya disini kan X-nya kita taruh 2 Semenangan X2 itu sama dengan min 2 Padahal min 2 Tidak sama dengan 2 Ini berbeda Apa namanya Ini sama Dan Adalah fungsi 1 ke 1 Kalau A bukan B Karena A tidak sama dengan B Yang mana A-1 Tidak sama dengan B-1 Misalnya untuk X sama dengan 2 2 sama dengan 1 Dan X sama dengan min 2 Adalah 3 Hasilnya Fungsi pada atau untuk Fungsi pada atau untuk adalah Syaratnya Jika setiap elemen Himpunan B Merupakan bayangan Jadi Satu atau lebih Atau lebih Himpunan A Jadi si ontu ini Untinya Merupakan Membayangan dari Si A Satu atau lebih Dia bisa dikatakan Ontu Kalau satu ke satu Harus masing-masing Kalau ontu itu Lebih Dibuat lebih dari satu Yang penting hanya Terpetakan semua ya Contohnya adalah Satu U Dua U Diga U Dari A Satu Dua Diga B 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 merupakan bukan fungsi pada atau fungsi untuk ya next-nya adalah gelasi 1w2-3p dan dari elemen aturan A123 dan bu merupakan fungsi pada karena semua anggota B merupakan jelajah dari si V karena si A ini dapat terletakkan ke B semua walaupun satu-satu ya nah disini misalkan X kuadrat plus 1 dan X kuadrat berfungsi pada jawabannya untuk X kuadrat plus 1 karena tidak semua bilangan bulat kotakan jelajah dari F misalkan tidak ada nilai X ia membuat nilai fungsi sama dengan 0 yaitu X kuadrat plus 1 tidak dipenuhi untuk nilai X berapapun jadi tidak bisa untuk X minus 1 adalah fungsi pada karena setiap bilangan bulat Y selalu ada nilai X yang memenuhi yaitu Y sama dengan X minus 1 akan dipenuhi untuk X sama dengan Y plus 1 nah disini masuk ke fungsi berkorespondisi 1 ke 1 syaratnya apa dikatakan berkorespondisi 1 ke 1 atau BJC jika ia fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada ini berarti dia adalah fungsi 1 ke 1 dan fungsi pada itu otomatis si B itu harus keisi semua ini fungsi pada saya kan tadi bilang fungsi pada itu B nya harus punya pasangan ke A semua walaupun dia double bukan fungsi 1 ke 1 ini bukan fungsi 1 ke 1 ini bukan fungsi 1 ke 1 karena A itu double bukan fungsi on to juga atau pada karena B nya ada satu yang tidak tidak terpetakan ke A tidak ada bayangannya ke A nah kalau ini korespondisi 1 ke 1 nah dia masing-masing 1 ke 1 dan B itu terisi semua fungsi balikan atau inverse nah disini fungsi balikan atau inverse syaratnya adalah jika F adalah fungsi ekonomi 1 ke 1 maka ia dapat menurutkan balikan atau inverse jadi salah satu fungsi inverse adalah di risk korespondensi yang mana kalau namanya KP ke 1 ya pasti bisa balik kalau misalkan contohnya seperti ini ya terima kasih terima kasih maaf putus tadi keputus maaf unstable kita sering ulang kembali lagi tadi saya bilang fungsi inverse atau fungsi balikan syaratnya adalah sebuah fungsi inverse dikatakan dapat inverse jika dia adalah fungsi korespondensi 1 ke 1 yang mana fungsi korespondensi 1 ke 1 yang mana fungsi korespondensi 1 ke 1 setiap kalimen A mempunyai apa namanya pemetaan ke B dan B mempunyai bayangan ke A seperti itu dan dia tidak boleh double ya jadi kan harus masuk saat itu on 2 dan 1 ke 1 otomatis si B nyaris penuh ayu S penuh tapi harus satu ke 1 jadi seperti itu dilambangkan dengan F angkat min 1 contohnya seperti ini contohnya lainnya relasi F1, U, 2, W, dan 3, V jadi I dan B, U, V, W adalah fungsi korespondensi 1 ke 1 dan inversenya adalah U, 1, W, 2, dan V, 3 yang dibalikkan saja membawanya juga sama jadi contoh di atas 2, 2, 1, 10 disimpulkan bahwa Fx 5 fungsi X sama dengan X-1 adalah fungsi korespondensi 1 jadi dibalikan fungsi tersebut adalah misalkan fungsi X sama dengan Y sehingga Y sama dengan X-1 maka X sama dengan Y plus 1 inverse balikannya adalah Y sama dengan Y plus 1 kita masuk ke fungsi satu arah dalam fitografi terdapat fungsi yang penting yaitu fungsi satu arah dan fungsi kolong fungsi satu arah kolong atau trapdoor kalau satu arah one-way function atau satu arah kolong itu adalah trapdoor one-way function dimana fungsi satu adalah fungsi F dari yang mempertahankan himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi satu kali jika Fx mudah dihitung untuk semua elemen A tetapi sangat sukar atau bahkan hampir tidak mungkin secara komputasi penemukan X sehingga X sama dengan E yaitu adalah semua Y elemen jelajah dari F misalkan seperti ini one-way function diafisikan fungsi F pada X demiknya sehingga Fx sama dengan X3 ada tangkat X mod 11 yaitu sisa pembangunan 3x dengan 11 semua untuk semua untuk semua untuk semua untuk semua X elemen dari X maksudnya X kuadrat untuk semua elemen X yang ini jelas sangat mudah untuk menghitungnya jadi kalau kita hitung adalah X-nya satu fungsi X-nya terus kuadrat ini adalah jadi 3, 2, 9, 3, 5, 4, 4, 5, 1 misalnya X-nya 6 ada 3 7, 9, 8 ada 5 9 adalah 4 dan 9 adalah 1 tetapi sangat sukar build misalnya menemukan X sehingga Fx meninggal 5 tanpa melihat tabel di atas menemukan X maka suka yang digunakan adalah contoh lainnya adalah untuk fungsi yaitu adalah perkalian 2 bilangan 5 yang mana itu adalah P key dan itu adalah notasi untuk mengalirkan 2 bilangan 5 adalah mudah secara komputasi tapi memfaktoran N menjadi P dan Q langsung harusnya P dan Q contohnya di sini adalah P dan Q 4811 dan Q 53 593 maka N dan P key adalah 2 2 miliar 624 ribu eh 6.600 N 2 ya 2 M 624 juta 653 ribu 223 tetapi menemukan faktor primadali usatlah sulit ya nah fungsi kolom sini masuk ke fungsi kolom fungsi fungsi mitokolon pematahan dari fungsi H ke B dikatakan satu arah dengan mitokolon jika F mudah dihitung untuk semua elemen untuk semua apa namanya semua elemen A tetapi sangat sukar tersebut ini tanpa informasi tambahan disebut pintu kolom jika F adalah fungsi pintu kolom maka terdapat informasi rahasia sehingga diberikan F X dan X lebih mudah dihitung jadi intinya gini 2 fungsi pintu kolom dan fungsi satu arah ini adalah fungsinya digunakan untuk mencari sebuah kunci untuk apa namanya kunci pada kriptografi yang kunci public ada kunci private seperti itu dikasih tahu ini loh kenapa sih fungsi satu arah ini apa sih secara konsep seperti itu tapi nanti kita akan belajar itu lagi di materi selanjutnya masuk kombinatorial 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 adalah cabang matematika untuk mempelajari pengantaran objek-objek solusi yang ingin kita peroleh dengan kombinatorial ini adalah jumlah cara pengaturan objek tertentu dalam dalam impunannya dalam fotografi komentar seperti berapa banyak kunci kita bentuk berapa banyak kombinasi yang mungkin didapat dan berapa banyak fit yang punya fit dan yang lainnya nah di komentar itu ada kaya dasar menghitung nah di mana kaya dasar menghitung itu adalah ada kaya perkalian produk dan keadaan penyebelahan sampok produk nah kalau misalkan apa sih sarapnya gitu saatnya jika percobaan masing-masing mempunyai ada percobaan selanjutnya hasilnya yang mungkin maka bila semua percobaan maka terdapat P1 dikali P2 dan PN tersebut untuk yang kaya dasar dari penyebelahan kalau percobaan secara selengkap nah percobaan kita sebuah percobaan masih-masing mempunyai dan percobaan dan percobaan hasil yang mungkin maka bila hanya salah satu percobaan dilakukan maka terdapat P1 P2 dan hasil percobaan mungkin jadi kita lihat di sini adalah apa sih yang bisa dibilang inti dari ini nah kalau yang kaya dapat kalian dilakukan secara serempak kalau misalkan penjumlahan adalah salah satu percobaan itu kuncinya keywordnya contoh panjang kunci sebuah kelima kitografi adalah 64 dengan mencoba seluruh kemungkinan kuncinya yang panjangin karena ada 64 posisi yang masing-masing memiliki 2 kemungkinan nilai yaitu 0 dan 1 maka dengan menggunakan keda perkalian jumlah kombinasi kunci yang harus coba adalah sebanyak berarti 2 pangkat 64 yang mana hasilnya adalah 1 2 3 ada banyak yang terlalu sekian hasilnya adalah 2 pangkat 64 kalian bisa lihat sendiri ini muncul kesel 4 otomatis adalah perkalian sebuah sebuah karta sandi sistem komputer panjangnya 6 sampai dengan 8 karakter tiap karakter boleh berupa huruf atau angka huruf besar atau kecil dibedakan kita akan menghitung berapa jumlah karta sandi yang dapat dibentuk banyak yang huruf alfabet adalah 2 10 6 A sampai Z 10 kalau misalkan ditambah lagi dengan 26 26 jadi seluruh karakter ada 36 masing-masing buruk atau ada pendidikan pilihan untuk posisi karakter dalam facework untuk kata-kata dengan panjang 6 karakter kemungkinan jumlahnya adalah 3 angkat 6 2 juta sekian yang 7 karakter adalah 7 8 juta sekian kalau 36 karakter adalah 2 mn dengan keadaan penyumblahannya adalah 1 2 3 sekitar 2 2 triliunan masuk ke permutasi 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 adalah jumlah hurufan berbeda dari pengaturan objek-objek permutasi permutasi dari n permutasi dari n permutasi adalah permutasi dari n m1s2 dikali ms2 Sama dengan n! Permutasi R dari n objek disimbolkan dengan PnR adalah jumlah kemungkinan urutan R 2 objek yang dipilih dari n 2 objek. Dengan R lebih kecil sama dengan n adalah dalam hal ini, pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. Jumlah urutannya pasti berbeda. Permutasinya adalah PnR sama dengan n! PnR! 26 huruf dalam alfabet, jika huruf tersebut disusun, maka terdapat 26! Urutan susutan yang dapat dihasilkan, jika kita menyusun 5 buah alfabet, maka jumlah pembenasi susutan huruf yang dapat dibentuk adalah permutasi 26! maka didapatkan hasilnya adalah Rp1.863.600.000. Contoh yang lain adalah, ketika kita menghitung berapa jumlah string yang dapat dibentuk yang terdiri dari 4 huruf yang berbeda dan diikuti dengan angka yang berbeda pula. maka di sini ada 4 huruf yang berbeda. Berarti alfabet itu ada 26 karakter dengan 4 huruf yang berbeda, berarti permutasi jadi 26 ke 4. Cara mengisi posisi 4 huruf, untuk P, permutasi 2 ke 6 adalah cara mengisi 4 huruf. Dan yang 10 sama 3 ini adalah untuk mengisi 3 buah angka. Jadi permutasi 10, karena angkanya itu 0 sampai 9 adalah 10 buah. Dan di sini kan yang diminta 3 angka yang berbeda, maka permutasi 10 dan 3. Karena kita ingin melihat perbedaan urutan antara dengan 3 angka. Karena string disusun oleh 4 huruf dan 3 angka, maka jumlah string didapat adalah bermutasi 26 dan 4 dikali 2, 10, 2, 10, 3, sama dengan 253.336 buah. Itu permutasi. Masuk ke kombinasi. Untuk kursus permutasi adalah kombinasi. Jika kombinasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka dikombinasi urutan kombinasi itu diabaikan. Seperti itu ya. Kalau misalnya permutasi adalah P, N, L nya mana? N! N dikurang R, A di L! Kalau misalnya kombinasi adalah Kombinasi N, L adalah N! R! Berarti R! Berarti R! dalam kurung dikurangin N dikurangin R! Contohnya, setiap karakter ASCII panjangnya 1 byte. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Jumlah byte yang mengandung 3 buah. 3 buah bit 1 adalah Berarti, apa namanya? 3 buah bit 1 adalah Berarti, kombinasi 8 ke 3. Yang mana 8! per 3, ini 8 dikurangin 3. Jadi, 5. Dikali 3 faktor, dikali 5 faktor. Sama dengan 56 buah. Lagi, bagaimana cara membagikan membuat kartu remi yang diambil dari tempukan 52 kartu ke masing-masing 4 orang. Berarti ada 52, yang mana dibagikan 5 buah kartu ke masing-masing 4 orang. Jadi, 4 orang 55. Otomatis, kombinasinya bagaimana? Berarti, 52. Untuk awal, berarti 52 sama 5. Untuk korang pertama. 52, kombinasi 52 sama 5. Dikali dengan kombinasi 47 dan 5. Kenapa 47? Karena 47 dikurangin. Dikurangin R! 5. Lalu, selanjutnya 42. Dikurangin R! 5 lagi. Dikurangin R! 5. Maka, hasilnya bisa dikali. Ini panjang. Oke. Selesai sampai sini. Ada yang mau ditanya? Materi kita tentang landasan matematikanya. Jadi, malam ini kita belajar tentang fungsi dan kombinatorial. Untuk kombinatorial. Untuk kombinatorial itu adalah kombinasi dan permutasi. Lalu, fungsi itu adalah fungsi satu ke satu untuk korespondensi untuk kolong dan fungsi satu arah. Dan satu lagi, kita ini ada berapa orang sih? Ada 6 ya. Totalnya ada. yang sakit itu Nurul. Nurul ini sakit. Berarti kita ada 5 orang. Ya udah gampang nih. Nanti mungkin kita lihat Nurul masuk kemana. Ada tugas kelompok sebuahnya. Tugas kelompoknya. Saya cuma mau kasih tugas itu satu aja. Ini aja. Cuma tugasnya adalah kalian mencari. Carilah sebuah source code. Tugas kelompok. Kalau mau sendiri, silahkan gak apa-apa. Maksimal 2. Cuma mau gak mau kalau ini maksimal 3 jadinya. Kalau mau sendiri juga gak apa-apa sih. Ketika kalian pakai ini, paling ini bisa kalian pakai 2 skripsi kalian nanti. Kalau kalian mau masing-masing ya. Tapi kalau kalian gak mau, ya apa-apa juga. Jadi yang saya mau, yang mau dari, yang mau dari yang terkenakan adalah. Carilah sebuah source code. Tentang kriptografi. Apa aja sebenarnya. Boleh. Boleh apa aja. Boleh jenis algoritma apa aja. Terus nanti kalian tolong. source code itu sebenarnya harus bisa jalan gitu ya. Bisa jalan. Kita kan ketika kalian cari source code, kita bisa cari di kita. Bisa cari di buku juga. Sebenarnya banyak buku. Ada beberapa buku kalau kalian tentang kriptografi. Lalu presentasikan. Yang saya mau lihat dari itu adalah. Bagaimana misalkan kalian dapat sebuah. Apa namanya. yang dienkripsikan tuh gajinya seperti apa. Cuma itu aja sih. Kalau kalian mau itu kalian bisa pakai buat skripsi sebenarnya. Karena saya pernah. Nah. Misalnya itu pas sama. Sama istri saya. Pasti di proof sama. Sama kampusnya. Kriptografi itu termasuk. Bisa dibilang materi yang. Jarang di. Jarang diambil sama orang. Agak-agak sulit sih. Itu aja. Jadi untuk next weeknya adalah. Kriptografi saya. Anggutannya siapa aja. Lalu kalian mau cari tentang apa aja. Maksudnya mau cari tentang apa aja. Yang udah pernah kita bahas. Itu kan adalah kriptografi. Yang pernah kita pelajari sebelumnya. Di matematika disk. Terus itu ada kriptografi. Yang simpelnya seperti itu. Yang lainnya ya. Banyak kok. Kalau kalian cari. Kalian bisa dapet itu. Di GitHub ada. Kalau yang googling itu. Beberapa orang pernah publis. Boleh kriptografi. Boleh steganografi juga gak apa-apa. Kalau saya bilang. Saya suka steganografi. Nah kalau steganografi itu apa? Steganografi adalah. Beda kriptografi adalah. Mengacat sebuah informasi. Kalau steganografi itu disembunyikan. Tidak ada sebuah gambar. Jadi misalkan ada gambar. Ternyata disitu ada isinya gitu. Seperti itu. Jadi yang saya mau tahu. Ya. Yang saya ambil. Saya lihat ini. Tidak ada teman kalian. Apa namanya. Dalam. Bagaimana cara kita bekerja. Oke. Batas akhirnya kapan. Dua kali pertemuan. Sebelum kita was. Jadi nanti kita presentasi disitu. Kenapa dua kali pertemuan. Ya mungkin. Bebas ya Pak. Coding ini bebas. Tersebut. Bebas apa aja. Mau pb.net. Apa. .net. Atau java. Biasanya. .net. Ya apa juga banyak. Sama python biasanya. Kalau saya lihat-lihat ya. Coba aja banyak. Kalau saya juga. Kenapa saya bilang kayak gitu. Karena saya juga pernah cari. Pernah cari tinggal adalah. Bagaimana presentasikan. Bagaimana itu bekerja. Bukan aplikasi yang bekerja ya. Tapi algoritmanya itu bekerja. Itu aja yang saya mau. Contohnya simple-simple aja. Maksudnya. Katanya sehingga mukanya panjang. Intinya. Satu dua karakter itu. Kalian bisa jelaskan. Kenapa dia bisa berubah. Misalkan. A itu kenapa. Bisa jadi. Ditransformasikan. Apa namanya. 24 karakter gitu kan. Seperti itu. Misalkan. Seperti itu. Atau kalian mau pakai. Kriptografi yang des. Boleh. Atau. Yang lainnya juga boleh. Apa-apa. Atau mungkin nanti besok. Saya coba share lagi. Macam-macam. Ini ya. Algoritm. Kriptografinya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi. Mudah-mudahan dikumpulkan tugasnya. Jangan gak dikumpulkan ya. Iya. Dikumpulinya. Lewat e-learning Pak. Ais. Biasa. Biasa e-learning. Gak apa-apa. Dari situ aja. Tapi memang dipresentasikan juga. Ais. Ais. Saya harap banyak kan. Bisa. Mudah-mudahan. Dika presentasi. Sehat semua. Jadi gak ada yang gak masuk gitu. Untuk saya. Waktu. Di sini kan kita. Sebenarnya ada. Ada enam orang. Cuma sih. Di segi yang adalah cuti. Ada si Nordhozi. Teruskannya si Nordhoz sendiri. Apakah kamu bergabung. Yang lain otomatis. Berarti ada yang satu. Bagaimana dua. Kompok sih. Atau yang saya bilang, keuntungannya kalau kita sendiri, kalian bisa pakai itu sendiri untuk coba, dia juga ketika kalian mau deskripsi. Kalau dipikirnya, kalau cuma deskripsi buat otomatis kalian, menjain landasan teorinya, menjain landasan pertama, kenapa itu perlu landasan teorinya paling tinggal cari-cari, terus terangkap berpikirnya itu. Ya, presentasi itu bisa masuk ke bahan pembahasannya. Ya, mudah. Oke, kalau gitu, ada lagi mau ditanya? Sepertinya tidak ada. Sudah capek semua nih. Oke, baik. Sampai sini. Sampai jumpa minggu depan di materi selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat juga, Pak. Ya, amin. Amin. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.